Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang cu Kali ini ketemu lagi sama Mbak Uti Karena mau menjelang puasa Mbak Uti akan memasak Kolak pisang tape ala Mbak Uti Sedangkan bahan-bahan yang kita butuhkan adalah Setengah sisir pisang sobok 250 gram kolang kaleng Dan kira-kira 100 gram tape 1 liter santan cair Dan 1 gelas santan kental 5 sedok makan gula pasir 4 butir gula merah Setengah sendok teh garam Dan 3 lembar daun pisang Sebelum kita memasaknya Kita kupas dahulu pisang soboknya ya cu Kita kupas seperti ini ya cu Mulai dari ujung kita tarik ke pangkal Kemudian kita potong bagi dua Kita hidupkan gulu kompornya ya cu Kita masukkan santan cair Kita masukkan gula merah Yang sudah kita bela-belah Supaya cepat mencair ya cu Kita masukkan gula pasir Kita masukkan garam Dan dimasukkan daun pandan Kita ikat supaya jadi satu Kita aduk-aduk Aduk supaya tidak mengental Kita masukkan lagi pisangnya Kita masukkan kolam kalengnya Tunggu sampai mendidih Setelah kita rebus dan benar-benar meresap Kita masukkan tapenya Kita aduk-aduk Dan dimasukkan lagi santan kentalnya Kita aduk-aduk Setelah menedih Kita matikan Kita sajikan cu Tara Kolak pisang tabe Kolang kaleng ala bauti Sudah jadi Selamat mencoba ya cu Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax